Intro Electronic Money atau Vintage, sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kini tak lagi asing bagi siswa SD 1 Muhammadiyah Ketelan, Solo, Jawa Tengah. Sejak 3 tahun lalu, sekolah tak lagi melayani transaksi secara tunai. Mulai uang jajan, pembelian alat tulis, hingga perlengkapan sekolah lainnya. Bahkan untuk jajan, para siswa cukup menunjukkan kartu e-money untuk di-scan di kasir saat melakukan pembayaran. Tak cuma di kantin, pembayaran secara non-tunai ini juga bisa dilakukan di kooperasi sekolah. Pakai e-money itu gimana? Ya, lebih gampang, jadi gak terlalu kacar-kacar kalau bawa uang kan, itu harusnya itu berapa-berapa-berapa. Kalau e-money kan tinggal di tembal di gajah, udah kebayar. Transaksi non-tunai diterapkan untuk menghindarkan siswa jajan di luar sekolah. Tak cuma itu, anak dididik diajarkan untuk mengatur keuangan secara mendiri dengan jumlah nominal yang ditentukan oleh orang tua. Berawal dari SD Muhammadiyah 1 ditunjuk menjadi sekolah sehat sekaligus sekolah pendidikan karakter tingkat nasional, e-money menjadi salah satu alat untuk kegiatan pendidikan. Karena diharapkan dengan penggunaan e-money, anak-anak bisa memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, sekaligus berlatih untuk literasi digital, finansial, maupun literasi kesehatan. Proses penggunaan e-money diawali dengan anak-anak melakukan deposit di badan usaha milik sekolah, dalam hal ini toko sekolah, oleh orang tuanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, kemudian nanti anak-anak akan menggunakan e-money-nya sesuai dengan kebutuhannya, tetapi batas penggunaannya itu ditentukan oleh orang tuanya. Selain tak perlu repot membawa uang tunai, pembatasan nilai transaksi bisa diberlakukan. Meski keadaan terkendala saat perekaman data transaksi siswa, sekolah terus melakukan pembenahan demi terwujudnya visi dan misi sekolah dalam memberikan pembelajaran terbaik bagi muridnya. Angga Eka melaporkan untuk NET.